Sejumlah warga mengaku sempat menggunakan air dari toren berisi mayat sebelum ditemukan. Warga mengaku heran air dalam kondisi tidak jernih dan tercium bau yang tidak sedap. Menyusul ditemukannya sesosok mayat pria di dalam toren di Pondok Aren, kota Tanggerang Selatan. Warga mengaku sempat menggunakan air dari toren tersebut. Meski demikian, warga mengaku hanya menggunakan air itu untuk keperluan mencuci dan mandi. Warga tidak menggunakan air itu untuk makan atau minum karena air sumur di lingkungan tersebut tidak bagus untuk dikonsumsi. Warga mengaku sempat heran karena air terlihat kurang jernih dibanding biasanya dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Pemilik toren, Sutrisno menyatakan ia dan keluarga serta beberapa tetangganya masih menggunakan air dari toren tersebut hingga mayat ditemukan. Pertama rumah saya, kedua rumah sebelah, tiga rumah paling ujung. Berarti ada tiga? Tiga rumah, iya. Ya Pak, untuk airnya itu sendiri ya Pak, itu apakah dikonsumsi untuk minum atau tidak? Oh enggak, buat itu saja mandi, cuci pakaian, piring, dah-dah saja. Kalau konsumsi beli sendiri mas kita mas, karena disini enggak layak buat diminum airnya. Enggak berubah beda, beda kan ada keadaan busa gitu kan. Tapi sorenya itu baru-baru bau itu sorenya itu. Kalau pagi saya mandi masih belum bau tapi enggak berubah. Untuk kesehatan bapak dan keluarga sendiri gimana Pak? Enggak ada lada pengaruh. Ya, bagi saya pribadi enggak ngaruh. Sempat dipakai buat minum enggak sih Pak? Enggak, enggak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.